assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara bongkar pasang ya bongkar pasang printer Canon ya printer Canon tipenya adalah E410 atau E400 sama ya E410 atau E400 sama saja tipenya seperti ini juga modelnya juga sama nah namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat tersekali jadi harap dimaklumi eh langsung saja pada tutorialnya yang pertama kita lakukan adalah kita membuka tutupnya ini ya kita tarik ya kita tarik seperti ini nah tepas ya baru kita dorong ke sebelah kanannya nah udah ya setelah itu silahkan gunakan ya obeng plus nah disini ini ada sebuah baut satu dua nah ini ada dua baut ya oke setelah itu ini sudah saya buka ya bautnya untuk caranya saja nanti silahkan buka bautnya satu dua ini kemudian kita buka tutupnya ini ya tutup scannernya ini kita buka baru kita ini ya ini cara membukanya adalah di gini ya tangannya pegang baru di ongkek ke atas ya gini nah seperti itu tangannya perhatikan tangan saya nah mudah ya nah seperti itu cara membukanya nah ini ini kita turunkan dulu supaya tidak jatuh ya nah disini ada sebuah fleksibel ya fleksibel ada dua ini fleksibel scanner satunya adalah fleksibel on-off nah ini kita angkat ya angkat ya angkat caranya kita lepas kemudian satunya diangkat juga ya tuh seperti itu setelah itu baru kita tutup oke nah ini sekarang saya taruh dulu ya saya taruh dulu ya saya taruh kameranya perhatikan ini angkat sedikit ya angkat ya jangan terlalu terbuka ya perhatikan setengah saja ya ya setengah saja jangan terlalu terbuka nah segini setengah baru ditarik ke belakang ya nah disini supaya enak ya supaya enak ya hatikan tangan saya ya tangan saya seperti apa ini angkat ya angkat angkat separoh baru digoyang ya digoyang sedikit-dikit nah jangan terlalu diangkat ya digoyang sedikit baru tarik ke sini ya goyang-goyang tarik ke belakang supaya ini tidak patah ya nah ini ini ada kunciannya ya ini kuncian supaya tidak patah ya ini ya supaya seperti itu tekniknya kemudian bagaimana cara merakitnya lagi ya nah ini kan tadi cara bongkarnya ya sekarang cara pasangnya seperti ini nah saya taruh dulu ya ini ya perhatikan ya ini kita pasang dulu kelihatan tidak ya nah ini ya kita pasang semoga kelihatan nih pasang ujung sebelah sini dulu ya oke pasang dulu ujung sebelah sini nah ya pasang dulu usahakan ini separoh ya jangan terlalu ke atas separoh nah ini separoh bukanya baru ini di tangan saya ini ini pegang terus tangan yang kanan saya ini yang megang ya tangan saya yang sebelah kanan ini mendorong ya mendorong ke sini ya dorong ke sini pegang sebelah sini supaya di di sebelah sini tuh ngunci ya nah ini ya kemudian sebelahnya juga ya ini kan belum pas ya belum pas perhatikan jadi agak ribet ya karena saya sendiri megang kameranya nah ini ini kan belum pas ya yang ini belum pas masuknya di dorong nah dia ada selahnya ya dorong kan disitu tadi ada kuncian di depan sini ya jadi dorong sama supaya bisa masuk ke dalam kuncian tadi nah setelah itu baru kita turunkan lagi ya nah tadi tuh bukanya separoh ya supaya dia bisa masuk perhatikan diperhatikan di sini nah ini ini kan ini agak kurang rapat kita tarik ini sudah ya sudah rapat ya ini kayak bekasnya dicongkel ya sama usernya bingung dia cara bukanya oke kalau sudah seperti ini baru kita pasang soketnya ya soket yang ada disini ini ada soket pertama soket kecil dulu dipasang ya soket kecilnya dipasang saya usia hanya menggunakan tangan kiri ya nah gelap juga ya saya matikan lampunya oke hidupkan dulu nah ini ini pasang pasang soket sebelah kiri ya semoga nampak ya gak susah juga di mega kamera sambil memasang soketnya nah ini semoga kelihatan ya ini ini perhatikan udah masuk baru kalau sudah masuk seperti ini baru kita dorong ya oke sudah masuk ya didorong sampai terasa ada bunyi tak gitu ya nah kalian rasakan sendiri nah ini sambil diperhatikan jangan sampai miring ya ini kalau sensornya apa namanya fleksibelnya sampai miring maka akan terlipat ya itu yang menyebabkan tidak bisa hidup atau error ya oke jangan harus usahakan lurus ya masanya kemudian ini ini cara pasangnya perhatikan ini tangan saya ya disini intinya ya kesulitannya disini memasang nah sudah masuk lurus jangan sampai miring baru ditekan ya nah ada terasa tak gitu ya di tangan itu nanti kalian bisa merasakan sendiri tak nah kalau sudah bunyi tak itu insyaallah sudah pas nah demikian ya baru kita baut kembali ya baru kita baut kembali mari kita baut dulu ya supaya langsung tetap tautir tapi memang waktunya lah lebih panjang ya saya stop dulu oke ini ya sudah saya pasang bautnya ya sudah saya pasang nah ini nanti kalau sudah dipasang tinggal kita label kembali ya kalau kalian punya labelnya sekarang tinggal pasang tutupnya ini ya caranya adalah masukkan terlebih dahulu yang sebelah sini ya nah seperti itu masukkan baru ini tarik tarik masukan nah sangat mudah ya nah baru kita pasang ini ya tadi biasanya kalau tidak diambil ini dia jatuh ke bawah ya nah sekarang terakhir ya kita pasang penutupnya ini sebelah sini dulu kita pasang paskan sudah seperti ini baru tekan ya nah sudah sudah Terima kasih.